Kepala desa Lura dan para penyuluh KB se-Kabupaten Takalar pada Rabu 17 Juli 2024 bertempat di ruang pola kantor Bupaten Takalar. Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah Kabupaten Takalar selaku pelaksana. Ketua Panditia Dr. Asredi Ahli dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dalam rapat penguatan kampung KB atau kampung keluarga berkualitas sesuai peraturan yang telah ditetapkan pihak-pihak terkait dan kementerian BKKBN tentang penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dan kebijakan masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Takalar, yaitu sinkronisasi dan implementasi penguatan keluarga, memperkuat peran dan kewenangan pemerintah tingkat desa dan kelurahan, meningkatkan advokasi perubahan perlaku sosial dan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan keluarga yang listrik sesuai integritas, memperkuat basis data dan sistem informasi keluarga. Mewakili Penjabat Wayetakalar, Dr. Situan Aswat, MDTLG, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Nurdin SPD-MPD, membacakan sambutan sekaligus membuka secara resmi. Menyampaikan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menjelaskan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, yakni dilakukan secara terencana di segala bidang. Program Kependudukan Keluarga Terencana dan Pembangunan Keluarga telah menjadi program prioritas nasional, salah satunya melalui pembentukan pengembangan penyeluhan intensivitas kampung keluarga yang berkualitas atau yang biasa disebut kampung berkualitas atau kampung KB. Kerjasama setiap stakeholder bukan hanya dinas P3-P2KB sebagai motor penggerak, namun setiap OPD, toko masyarakat, dan lintas sektor lainnya. Indikator dalam pelaksana kampung keluarga berkualitas dikatakan sukses ketika masyarakat sudah paham melalui kesehatan apa saja yang harus dilakukan agar anak tidak stunting dan kurang gisi. Melalui pendidikan, adab moral, dan karakter di mana perilaku dan tutur bahasa yang baik dari orang tua dapat ditiru oleh anak-anak sehingga perilaku dan mental anak-anak dapat terbentuk dengan baik. Berharap dalam kegiatan penguatan kampung keluarga berkualitas, para stakeholder dapat saling bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BKK-DBN, Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan OPD, para camat dan sekjam, Kepala Desa dan Lurak, Kepala Balai, dan para penyuluh kampung keluarga berkualitas. Terima kasih telah menonton!